Terima kasih. 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 selamat menikmati asik, asik kunci menurut barang-barang kira-kira ini A, A, B, dan antusias menuju ke yang B apa itu B? jangan-jangan komen jangan berani komen B, B B itu adalah B positif komitmen kita yang pertama aktif, antusias yang kedua adalah B positif jadi teman aktif itu positif loh Pak positif jadi kita disini positif semuanya oke, baik sekarang semuanya berpegangan tangan semuanya reka-rekaan layak selamat menikmati terima kasih terima kasih sampai ketiga tengok ke kanan tengok ke kiri berkeliling berkeliling cari bertiga bertiga Ya, Pertiga, 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 Kain Berlima! Pertiga, 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 Miss Pertiga, 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 Fir' Perna teach I 4, iPD I 4, iPD Terima kasih telah menonton! 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 Yaaay! Yaaay! Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wah kegiatannya luar biasa Kita sama-sama dilatih untuk menjadi lebih kompak Dan lebih mengenal satu sama lain Harapannya ke depan BKN ini timnya makin hari makin solid Tantangan kita ke depan semakin banyak Baik itu tantangan ideologi Yang terus mengancam ideologi Pancasila kita Nah, BKN itu punya tugas yang luar biasa dan salah satu tugasnya adalah membawa budaya menjadi sebuah kekuatan di anak-anak muda. Nah, kita berharap ke depannya anak-anak muda makin mencintai budayanya dan BKN menjadi sebuah wadah, salah satu dari wadah untuk bisa berkreasi dan juga menghasilkan program-program yang banyak mengangkat bidang kebudayaan dan juga meninggalkan kesan yang baik bagi anak-anak muda yang mau mencari informasi mengenai budaya. Jadi, terima kasih ini tim BKN sudah bikin acara yang bagus banget, sukses buat acara hari ini dan juga sukses buat BKN ke depan. Ini adalah suasana yang sangat rileks untuk saya, suasana yang sangat keluarga dan saya merasa sangat nyaman Karena di sini kita saling bersilah turami seperti keluarga, ini yang kami tidak dapatkan di kantor. Mungkin outbound ini akan bisa dilakukan, akan dilanjuti dengan outbound-outbound berikutnya. Ada pun dengan program kerja, sesuai dengan pengarahan ketua Pak Arya Bima, kami harus melakukan konsolidasi internal dan harus melakukan beberapa masukan-masukan untuk peningkatan pekerjaan dan termasuk juga memberikan suatu output konten-konten yang sangat-sangat berguna kepada divisi lain di DPP maupun kepada BKN-BKN daerah. Nah, Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan ini adalah badan yang boleh dibilang relatif baru diaktifasi dan memang konsepnya agak sedikit berbeda dengan badan-badan partai di PD Perjuangan yang lainnya. Namanya sudah sudah Badan Kebudayaan Nasional, artinya konsepsi dan mindset berfikirnya harus seperti seorang seniman dan budayawan walaupun outputnya harus ada, outputnya sama dengan badan-badan PDI Perjuangan yang lain tetapi mungkin teknis pelaksanaan dan gaya karakternya berbeda. Makanya outbound ini dibuat sebagai sarana dan juga ruang untuk mengharmonisasikan nuansa kebatinan antara kader Badan Kebudayaan Nasional. Hari ini saya beserta seluruh kru Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan baik itu yang di struktural BKN maupun di tim produksi media kita bermain bersama sambil di dalam permainan itu kita ingin bagaimana BKN ini kompak dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang efektif. Nah dari permainan-permainan tadi kelihatan bagaimana cara kita melihat kerjasama yang baik kemudian juga cara kerja masing-masing personel yang mempunyai inisiatif dan mana yang memang bisa mempunyai kemampuan ketekunan untuk menyelesaikan pekerjaan mana yang kaya akan ide namun kadang minim dalam satu tindakan itu terlihat. Dan yang terakhir tadi kita bermain, apa mas tembak-tembaan ini ya? Pain ball Pain ball itu luar biasa kewaspadaan dan kecermatan di dalam kita membidik sasaran itu juga merupakan suatu permainan untuk kita selalu tidak hanya sekedar melihat ke dalam kita tapi juga melihat bagaimana lawan, kawan bermain atau kompetitor itu juga selalu melihat kita juga dan posisi serang-menyerang adalah suatu fakta yang real di dalam dunia sosial dunia politik apalagi saya kira itu terima kasih Untuk kedepannya semoga BKN semakin solid semakin kreatif semakin teamworknya semakin teamworknya semakin bekerja dengan inovatif sesuai dengan harapan dari dan tujuan dari BKN PDI Perjuangan Outbound ini terlihat kekompakan terlihat keakrapan terlihat persatuan disini yang tadinya mungkin tidak terlalu kenal tidak saling sapa dan ternyata disinilah kita bisa bersatu kita membaur sebagaimana tujuan dari acara ini dan acaranya luar biasa yang jelas untuk tim BKN harus semakin lagi kreatif produktif inovatif dan saling menjaga satu sama lain terima kasih hari ini BKN menyelenggarakan kegiatan Outbound yang sangat luar biasa rapat kerja diiringi dengan berbagai game dan dihari dengan paintball yang sangat wow seru banget seru banget sampai ada ini tadi ya dan penuh makna sih bang ini permainannya ada kebersamaan ya nilai-nilai ah nilai-nilai gotong royong pokoknya jadi kita harapannya semakin ke depan ini semakin solid BKN juga berkontribusi besar terhadap kebudayaan Indonesia atas pesan BUMEGA semakin membantu PD Perjuangan mencapai kemenangan ketiga alias hat-trick di 2024 Merdeka! Merdeka! Terima kasih Terima kasih telah menonton